Nama-nama pesohor mulai dari artis Raffi Ahmad Higaluhut Bin Sarpanjaitan pada apat tugas susus dari Presiden Prabowo. Lalu apa tugas yang diberikan? Kita simak laporan terkini dari Raisa Oktaviani. Silahkan Raisa Oktaviani. Selamat siang Ayu dan juga pemirsa. Memang kalau kita melihat agenda dari Presiden periode 2024-2029 Prabowo Subianto memang cukup padat usai dari pelantikan di gedung DPR-MPR RI pada tanggal 20 Oktober yang lalu. Karena kalau kemarin ini kita lihat agenda dari Prabowo Subianto sendiri ini sudah mulai melantik lebih dari 50 menteri dan juga di sore harinya secara terpisah ini melantik wakil menteri. Dan dilanjut pada hari ini Prabowo Subianto mengundang ini pejabat-pejabat juga untuk melantik para kepala badan kemudian juga staf khusus hingga putusan Presiden. Kalau bisa saya rincikan Ayu dan juga pemirsa begitu tadi di awal memang sudah dimulai untuk pelantikan dan pengucapan sumpah janji Ketua Mahkamah Agung Sunarto. Dan tadi langsung dilanjutkan dengan pelantikan dari kepala badan maupun juga utusan khusus. Kalau bisa kami rinci untuk utusan khusus ini tadi ada 7 orang. Kemudian juga penasihat khusus Presiden ada 7 orang. Untuk stafsus ini ada 1 orang yaitu Yofi Widianto dan juga untuk kepala badan ini terbagi menjadi kepala badan penyelenggara haji kemudian juga investasi daya anagata Nusantara kemudian kepala badan percepatan pengentasan kemiskinan dan jaminan produk halal serta pengendalian pembangunan dan investigasi khusus begitu. Nah kalau Anda tanya kemudian tugas-tugasnya apa tadi mulai dari selebritian datang seperti Raffi Ahmad beserta istrinya. Ini saya bisa rincikan bahwa tadi setelah mereka mendatangi pelantikan Raffi Ahmad ini menghadap ke awak media dan menjelaskan bahwa tupoksi ataupun bidang yang akan dia bawahi adalah sebagai utusan khusus Presiden pada bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Karena kalau kita mengingat Raffi Ahmad sendiri ini memang sudah bergelut begitu ya di media ataupun di bidang seni ini sudah cukup lama begitu. Jadi memang Prabowo Subianto juga sudah mempercayakan untuk Raffi Ahmad menjadi utusan khusus Presiden di bidang generasi muda dan juga pekerja seni begitu. Dan nama lain begitu yang bisa tadi kami soroti adalah nama dari Wiranto di mana Wiranto ini ditunjuk oleh Prabowo Subianto untuk menjadi penasehat politik dan keamanan. Selain itu juga ada nama dari Luhut Binsar Panjaitan yang ini nantinya akan membidangi dari penasehat bidang digitalisasi dan juga teknologi. Dan juga nama-nama lainnya ini seperti staf khusus Presiden yang hanya satu orang yaitu Yofi Widianto. Dan kalau kita melihat untuk agenda-agenda selanjutnya begitu ya misalnya di esok hari ini Prabowo Subianto akan melakukan rapat kabinet perdananya bersama Menteri, Wakil Menteri dan Kepala Badan ataupun Lembaga yang sudah dilantik di Istana Presiden pada hari ini. Tidak hanya itu, ini saya akan mengecek catatan saya bahwasannya pada tanggal 25 sampai 27 Oktober Ayu dan juga Pemirsa memang dijadwalkan akan ada akmil di Magelang yang memang digelar oleh Prabowo Subianto. Dan memang rencana pembekalan itu akan diselenggarakan selama tiga hari yang juga disampaikan atau dikonfirmasi oleh Mensesnek yaitu Prasetyadi. Dan kami juga tadi sempat bertanya dari beberapa pejabat yang datang terkait dengan apakah nanti akan menghadiri akmil di Magelang ini mereka tadi menyebutkan bahwa sebelum dilantik memang mereka sudah mendengar kabar terkait akan melakukan akmil begitu ya atau pembekalan di Magelang. Dan kalau dasarnya pembekalannya ini nanti akan berfokus pada tiga agenda besar yaitu yang pertama adalah soal penyampaian program prioritas selama lima tahun ke depan kemudian juga nantinya akan ada arahan-arahan teknis untuk kemudian masing-masing kementerian dan juga lembaga dan yang ketiga adalah tentu ini bisa memperarat hubungan. Ini kalau saya ulas begitu ya untuk yang pertama adalah contohnya untuk penyampaian program prioritas kita tahu bersama-sama bahwa sebelum kampanye hingga kemarin dilantik dalam pidatonya Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan dan menegaskan bahwa ini bagaimana strateginya agar di kepemimpinan Prabowo Gibran bisa mencapai pertumbuhan ekonomis mencapai 8% begitu dan menegaskan terkait dengan adanya tidak ada tindak korupsi lagi dan tidak melupakan rakyat miskin. Selain itu yang kedua adalah ini untuk membahas terkait dengan arahan teknis karena kita lihat dengan banyaknya kabinet merah putih yaitu kabinet Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ini ada yang pecah kemudian juga ditambah kemudian kita melihat di tingkat Menko-Menko saja ini harus ada arahan yang jelas di tujuh Menko ini harus memiliki tupoksi dan juga arahan yang jelas sehingga nantinya bisa melihat begitu ataupun mewujudkan terkait dengan cita-cita Prabowo Subianto untuk kemudian melakukan tugas-tugasnya sendiri gitu dan ini agar arahannya tidak tumpang tindih begitu ya dan yang ketiga adalah terkait dengan memperhat hubungan karena kalau kita lihat tentu ada wajah-wajah lama ada wajah baru di kabinet merah putih dan tentunya dengan adanya pembekalan atau akmil di Magelang ini sendiri tentu ini menjadi momentum untuk mereka bisa saling mengenal satu sama lain sementara itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Istana Kepresidenan Jakarta kita kembali ke studio Ayu baik terima kasih Raisa Oktaviani melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta dan selamat kembali bertugas Raisa Oktaviani selamat menikmati